Salam dan bahagia, pada minggu ini saya akan menjelaskan materi tentang pautan, pindah silang, dan pemetaan pada kromosok Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari hukum Mendel Nah, percobaan-percobaan persilangan yang dilakukan oleh Mendel pada kacang aircis, baik itu monohibrid maupun dihibrid, telah menghasilkan dua hukum Yang pertama yaitu hukum Mendel 1 atau The Law of Segregation of Allelic Genes, yaitu hukum pemisahan bebas Dan hukum Mendel 2 yaitu The Law of Independent Assortment of Genes atau hukum pengelompakan gen secara bebas Nah, pada persilangan dihibrid oleh Mendel, gamet yang terbentuk itu tidak hanya mengandung kombinasi gen dominan untuk warna polong Kita simbolkan di sini dengan huruf T besar Dengan gen dominan untuk bentuk polong, kita simbolkan dengan G besar Tetapi memungkinkan terjadinya kombinasi gen recessive untuk warna polong T kecil Dengan gen recessive untuk bentuk polong, kita simbolkan dengan G kecil Dan juga kombinasi gen T besar dengan gen G besar, serta gen T kecil dengan gen G kecil Oleh karena peluang terjadinya kombinasi-kombinasi tersebut sama besar Maka keempat macam gamet yang dihasilkan, yaitu T besar, G besar, kemudian T besar, G kecil, kemudian T kecil, G besar, dan T kecil, G kecil Akan mempunyai nisbah 1 banding 1 banding 1 banding 1 Nah gen-gen yang mengatur warna biji dan bentuk biji ini telah diketahui letaknya masing-masing Jadi melalui proses perkembangan teknologi sudah dapat diketahui letaknya dalam kromosom Nah gen pengatur warna ini terletak pada kromosom 1 Sedangkan gen pengatur bentuk terletak pada kromosom 7 Nah inilah keuntungan lain yang diperoleh Mendel Di samping secara kebetulan tanaman yang digunakan adalah tanaman diploid Karena waktu itu belum diketahui apakah tanaman tersebut termasuk golongan diploid atau tidak Jadi Mendel itu secara kebetulan dia beruntung ya menyilangkan tanaman diploid Bagaimana kalau jika tanaman tersebut triploid dan seterusnya maka tidak akan lahir hukum Mendel Jadi tidak ada materi-materi genetika sampai dewasa ini Nah seandainya gen pengatur warna dan gen pengatur bentuk terletak pada kromosom yang sama Barangkali Mendel tidak akan berhasil merumuskan hukum pemilihan bebas Karena untuk mengetahui ini gen-gen pengatur warna dan pengatur bentuk ini letaknya berbeda Nah saat ini kita telah mengetahui bahwa banyaknya gen pada kacang ercis Dan juga pada setiap spesies organisme lainnya jauh lebih banyak daripada jumlah kromosomnya Artinya di dalam sebuah kromosom tertentu dapat dijumpai lebih dari sebuah gen Jadi seperti yang saya jelaskan waktu materi-materi awal Kromosom itu ibarat satu gerbong kereta Nah dari satu gerbong kereta itu ada beberapa kursi yang ditempati oleh gen-gen yang berpasangan Nah maka dari itu kromosom itu dapat dijumpai lebih dari satu gen Gen-gen yang terdapat pada kromosom yang sama dinamakan gen-gen berangkai atau linkage Sedangkan fenomennya sendiri dinamakan berangkai atau linkage Nah fenomena berangkai pertama kali ditemukan pada percobaan dihibrid oleh W. Batson dan LC Punnett pada tahun 1906 Nah akan tetapi mereka tidak dapat memberikan interpretasi terhadap hasil persilangan yang diperoleh Baru sekitar 5 tahun kemudian Seorang ahli genetika dari Embryologi dari Amerika Serikat T. H. Morgan dapat menjelaskan mekanisme pewarisan gen-gen berangkai pada lalat Drosophila melanogaster Nah dari konsep mengenai berangkai ini selanjutnya Berkembang pengetahuan mengenai pindah silang atau crossing over Dan pemataan kromosom yang sebagian besar melibatkan karya Morgan Dan para mahasiswanya seperti CB Bridge, Muller, dan Startevan Nah seluk beluk mengenai gen-gen berangkai termasuk cara mementakannya pada kromosom tempat mereka berada Kita akan bahas pada materi ini Yang pertama yaitu dua gen yang berangkai Dua buah gen yang berangkai akan mengalami segregasi dan rekombinasi dengan pola yang tidak mengikuti hukum Mendel Artinya pola segregasi dan rekombinasinya tidak bebas Sehingga tiap macam gamet yang dihasilkan pun menjadi tidak sama jumlahnya Nah adanya perbedaan jumlah diantara macam gamet yang terbentuk tersebut Disebabkan oleh kecenderungan gen-gen berangkai untuk selalu berada bersama-sama Jadi kalau gen-gen yang berangkai adalah sesama dominan dan sesama resesif Maka gamet yang mengandung gen-gen dominan dan gamet yang mengandung gen-gen resesif Akan dijumpai lebih banyak daripada gamet dengan kombinasi gen dominan resesif Demikian pula dalam keadaan gen dominan berangkai dengan gen resesif Gamet yang mengandung kombinasi gen dominan resesif akan lebih banyak jumlahnya Daripada gamet dengan kandungan gen sesama dominan dan sesama resesif Nah sebagai contoh Jika gen A besar dan gen B besar berangkai pada suatu kromosom Sementara alel-alel resesifnya A kecil dan B kecil Juga berangkai pada kromosom homolognya Maka gamet-gamet yang dihasilkan akan terdiri atas A besar B besar Sebelah gambar di sebelah kiri Yaitu gambar A Terdiri atas A besar B besar Kemudian A besar B kecil A kecil B kecil Dan A kecil B kecil Dengan nisbah 1 banding 1 Nah sebaliknya jika gen A besar berangkai dengan gen B kecil Dan gen A kecil berangkai dengan gen B besar Maka nisbah gametnya A besar B besar banding A besar B kecil Banding A kecil B besar Banding A kecil B kecil Menjadi 1 banding N banding N banding 1 Nah dalam alel ini merupakan bilangan positif dengan nilai lebih dari 1 Nah kita untuk lebih jelasnya Dilihat pada gambar di samping Secara skema dapat diperbandingkan 3 kemungkinan segregasi Dan rekombinasi gen-gen pada individu di hibrit A besar A kecil B besar B kecil Gambar ini memperlihatkan pola segregasi dan rekombinasi gen-gen yang terjadi secara bebas Karena keduanya tidak berangkai Yang gambar A ini ya Kemudian yang gambar B dan C itu tampak bahwa Segregasi dan rekombinasi kedua gen tidak terjadi secara bebas Karena dua gen yang berangkai cenderung untuk selalu bersama-sama Atau tidak bersegregasi di dalam gamet-gamet yang terbentuk Nah kalau kita perhatikan lagi di gambar ini akan tampak bahwa dua buah gen yang berangkai dapat berada pada dua macam kedudukan atau konfigurasi yang berbeda Dilihat di sini ya Gen dominan A besar berangkai dengan gen dominan B besar dan gen resesif A kecil berangkai dengan gen resesif B kecil Gambar B dan C ini ya Kemudian kedudukan gen berangkai semacam ini dinamakan sis atau kopling paste pada gambar B Ya kolom gambar B Ini jika A besar dengan B besar itu dinamakan dengan sis atau kopling paste Sebaliknya Jika gen dominan berangkai dengan gen resesif seperti pada kolom gambar C Maka kedudukannya dinamakan trans atau repulsion paste Yang berikutnya yaitu crossing over atau pindah silang Nah telah disebutkan bahwa dua buah gen yang berangkai akan cenderung untuk tetap bersama-sama di dalam gamet yang terbentuk Akan tetapi Di antara keduanya masih terdapat pula kemungkinan untuk mengalami segregasi dan rekombinasi Sehingga akan diperoleh kombinasi gen-gen seperti yang dijumpai pada gamet tipe rekombinasi Nah terjadinya segregasi dan rekombinasi dua buah gen berangkai ini Tidak lain karena mereka mengalami peristiwa yang dinamakan pindah silang atau crossing over Yaitu pertukaran materi genetik di antara kromosom-kromosom yang homolog Nah dari pengertian pindah silang tersebut Kita dapat menyederhanakan batasan tentang gamet tipe parental dan gamet tipe rekombinasi Di atas telah dikatakan bahwa gamet tipe parental adalah gamet dengan susunan gen yang sama dengan susunan gen pada individu Sedang gamet tipe rekombinasi adalah gamet yang susunan gennya merupakan rekombinasi susunan gen pada individu Nah sekarang dengan lebih mudah dapat kita katakan bahwa gamet tipe parental adalah gamet bukan hasil pindah silang Sedang gamet tipe rekombinasi adalah gamet hasil pindah silang Nah peristiwa pindah silang bersama-sama dengan pemilihan bebas yaitu hukum mental 2 Merupakan mekanisme penting yang mendasari pembentukan keaneka ragaman genetik Karena kedua-duanya akan menghasilkan kombinasi baru di antara gen-gen yang terdapat pada individu sebelumnya Selanjutnya seleksi alam akan bekerja untuk mempertahankan genotipe-genotipe dengan kombinasi gen yang adaptif saja Oleh karena itulah banyak ilmuwan yang menganggap bahwa pindah silang dan pemilihan bebas sangat penting bagi berlangsungnya proses evolusi Pada gambar ini pindah silang terjadi sebelum kromosom mengalami duplikasi Jadi pada waktu pembelahan sel sebelum melakukan duplikasi itu ada fenomena pindah silang Ternyata dilihat dari ke-8 askospora hasil pembelahan mitosis gamet Dapat dipastikan bahwa ke-4 gamet yang dihasilkan merupakan gamet tipe rekombinasi Atau sama sekali tidak ada gamet tipe parental Hal ini jelas sesuatu yang tidak mungkin terjadi Karena dari penjelasan sebelumnya kita mengetahui bahwa persentase gamet tipe rekombinasi berkisar dari 0 hingga 50% Nah sebaliknya pada gambar kedua ini Pindah silang terjadi sesudah kromosom mengalami duplikasi Nah tampak bahwa ke-8 askospora yang terbentuk terdiri atas 2 macam Yaitu askospora yang berasal dari gamet tipe parental Dan askospora yang berasal dari gamet tipe rekombinasi Nah diantara askospora tipe parental masih dapat dibedakan lagi Askospora dari parental pertama yaitu A besar dan B besar Dengan askospora dari parental kedua yaitu A kecil dan B kecil Oleh karena kemungkinan pada gambar kedua ini masuk akal Maka dapat disimpulkan bahwa pindah silang terjadi setelah kromosom mengalami duplikasi Yang berikutnya yaitu 3 gen yang berangkai Nah diantara 3 buah gen berangkai misalnya gen-gen dengan urutan A besar, B besar, dan C besar Dapat terjadi 3 kemungkinan pindah silang Pertama yaitu pindah silang terjadi antara A besar dan B besar Atau pindah silang pada interval pertama Kedua yaitu pindah silang terjadi antara B besar dan C besar Atau pindah silang pada interval kedua Dan yang ketiga yaitu pindah silang terjadi antara A dan B sekaligus antara B dan C Kemungkinan yang terakhir ini dinamakan pindah silang ganda atau double crossing over Sesuai dengan banyaknya macam pindah silang yang terjadi Gamet tipe rekombinasi yang dihasilkan ada 3 macam Yaitu gamet tipe rekombinasi hasil pindah silang pada interval 1 Gamet tipe rekombinasi hasil pindah silang pada interval 2 Dan gamet tipe rekombinasi hasil pindah silang ganda Kalau kita misalkan bahwa kedudukan ketiga gen berangkai tersebut seperti pada gambar ini Maka gamet tipe rekombinasi yang dihasilkan adalah A besar, B kecil, C kecil, dan A besar, A kecil, B besar, dan C kecil Hasil pindah silang yang pertama Kemudian A besar, B besar, C kecil, dan A kecil, B kecil, dan C besar Ini adalah hasil pindah silang yang kedua Serta A kecil, B kecil, eh sorry Serta A besar, B kecil, C besar, dan A kecil, B besar, dan C kecil Yaitu hasil dari pindah silang ganda Nah selain itu ada juga gamet tipe parental Yaitu A besar, B besar, dan C besar Serta A kecil, B kecil, dan C kecil Selanjutnya materi silang uji pada tiga titik Nah silang uji ini nanti untuk menentukan Bagaimana cara untuk melakukan pemetaan kromosom Silang uji seperti yang disamping ini adalah Persilangan suatu individu dengan individu Bomozikot resesif Jadi kita sudah mempelajari materi di awal Dengan silang uji atau silang balik ya Itu untuk menguji Apa namanya Siapakah parentalnya Jadi untuk melihat Asal-usul dari Induknya Gennya Gen dari parentalnya itu apa Nah silang uji terhadap individu trihibit Dinamakan silang uji tiga titik Kemarin Kemarin Kita Saya bahas Silang uji dengan monohibrit Dan dihibrit ya Untuk menentukan Gen-gen parental Nah sebagai contoh Ini ada individu trihibrit A besar, A kecil B besar, B kecil C besar, C kecil Kemudian disilangkan dengan Persesifnya Komozikot resesifnya Yaitu A kecil, B kecil Sorry A kecil, A kecil B kecil, B kecil C kecil, C kecil Jika diantara ketiga gen tersebut Tidak ada yang berangkai Maka hasil persilangannya Ada delapan macam fenotipe Yaitu A besar Dan pasangannya Bisa A kecil atau A besar Kemudian B dengan pasangannya C dengan pasangannya Kemudian yang kedua A besar dengan pasangannya B besar dengan pasangannya Dan C kecil, C kecil Yang ketiga Yaitu A besar dengan pasangannya B kecil, B kecil Dan C besar dengan pasangannya Kemudian yang keempat Yaitu A kecil, A kecil B dengan pasangan alelnya C kecil, C kecil Kemudian yang ke Berapa ini? Kelima A kecil, A kecil B kecil, B kecil Dan C dengan pasangannya Dan yang terakhir Yaitu A kecil A kecil A kecil B kecil, B kecil Dan C kecil, C kecil Yaitu homozygote Persesifnya Maka dengan nisbah 1 banding 1 Banding 1 Banding 1 Nah Kalau Terjadi Peristiwa Berangkai Atau linkage Ini terjadi Ini terjadi jika Gen A berangkai dengan Gen A besar Berangkai dengan Gen B besar Dan Gen C besar Maka nisbah Maka nisbah fenotipe yang dihasilkan Tidak akan sama Tetapi bergantung Kepada jumlah Tiap macam gamet Individu Trihibit tersebut Seperti pada Penjelasan Gambar Di samping Nah gamet dari Individu A besar B besar C besar Dengan A kecil B kecil Dan C kecil Ini pasangannya Kalau Kita ada Ternyata ada Peristiwa Berangkai Atau linkage Itu kita tulis Dengan garis miring Kalau tidak ada Kita bisa menuliskan Secara Urut A besar A besar B besar B besar C besar C besar Nah jika ada linkage Maka Kita menuliskan A besar B besar C besar Garis miring A kecil B kecil C kecil Nah ini dapat dibagi menjadi Empat kelompok Nah kelompok pertama adalah Gamet tipe parental Tipe parental ini Presentasinya yang paling besar Kelompok kedua Yaitu Gamet hasil pindah silang Di interval 1 Atau di daerah 1 A besar B kecil C kecil Dan A kecil B besar C besar Nah ini Persentase jumlahnya Bergantung kepada Posisi Lokus B Apakah Dia berada di tengah Atau di belakang Nah untuk Melihat Urutan dari Gen-gen ini Nanti Pada Slide Setelahnya Kemudian Kelompok ketiga Gamet Kelompok ketiga Gamet Pindah silang Di daerah Interval 2 Yaitu Menghasilkan A besar A besar B besar C kecil Dan A kecil B kecil C besar Nah tipe Rekombinasi hasil pindah silang ini Persentasinya bergantung Juga pada posisi Logus Pada B Dan kelompok keempat Gamet Hasil pindah silang Ganda A besar B kecil C besar Dan A kecil B besar C kecil Sementara itu Dari individu Homozygote Resesif A kecil A kecil B kecil B kecil C kecil C kecil Hanya akan Dihasilkan Satu macam Gamet Yakni A kecil B kecil C kecil Karena Baik gamet tipe parental Maupun rekombinasi Akan mempunyai Susunan gen yang Sama Dengan demikian Venotipe Sekaligus Genotipe Hasil silang Ujinya Akan ada Empat kelompok Yang Masing-masing Terdiri Atas Dua macam Venotipe Sesuai dengan Nisbah Gamet Individu A besar B besar C besar Garis miring A kecil B kecil C kecil Salah satu Kromosom homolog Pada tipe Venotipe Atau Genotipe Hasil silang Uji Tersebut Di atas Selalu Membawa Gen-gen Dengan Susunan Yang Sama Yaitu A kecil B kecil Dan C kecil Oleh karena itu Biasanya Notasi Venotipe Atau Genotipe Individu Hasil silang Uji Untuk Gen-gen Berangkai Sama Dengan Notasi Untuk Gametnya Masing-masing Jadi Individu A besar B besar C besar Garis miring A kecil B kecil C kecil Misalnya Cukup Ditulis Dengan A besar B besar C besar Begitu Juga Untuk Ketujuh Genotipe Penulisannya Cukup Seperti Notase Gamet Nah Setelah Kita Mengetahui Tiba-tiba Gamet Dari silang Uji Tiga Titik Maka Data Hasil Silang Uji Tiga Titik Tersebut Kita Dapat Manfaatkan Untuk Membuat Peta Kromosom Nah Di dalam Peta Kromosom Tiap Kromosom Disebut Sebagai Satu Kelompok Gen Berangkai Atau Linkage Group Yang terdiri Atas Sederetan Gen-gen Dengan Urutan Dan Jarak Tertentu Dengan Demikian Pada Prinsipnya Pembuatan Beta Kromosom Meliputi Penentuan Urutan Gen Pada Satu Kromosom Dan Penghitungan Jarak Antara Gen Yang Satu Dan Lainnya Sebagai Contoh Ada Pada Lelat Drosopila Melanogaster Telah Ditemukan Adanya Empat Kelompok Gen Berangkai Seperti Yang Dapat Teman-teman Lihat Pada Gambar Ini Ada Empat Kelompok Gen Yang Berangkai Langkah Langkah Untuk Membuat Peta Kromosom Dari Data Hasil Selang Uji Dapat Dijelaskan Dengan Contoh Berikut Ini Untuk Menentukan Urutan Gen Yang Benar Pertama-tama Kita Cari Individu Tipe Parental Di Antara Kedelapan Genotipe Tersebut Yaitu Dua Individu Yang Persentase Atau Jumlahnya Paling Besar Nah Dari Sini Dari Data Ini Kita Lihat Ada Dua Tipe Parental Yaitu A Besar A Kecil B Besar C Besar Dengan Jumlah 441 Dan A Besar B Kecil C Kecil Dengan Jumlah 435 Keduanya Dipasangkan Menjadi A Kecil B Besar C Besar Garis Miring A Besar B Kecil C Kecil Kemudian Kita Cari Individu Hasil Pindah Silang Ganda Yaitu Dua Individu Yang Jumlahnya Terkecil Kalau Dilihat Dari Data Ini Kita Lihat Ada A Besar B Kecil C Besar Dengan Jumlah 6 Dan A Kecil B Besar Dan C Kecil Dengan Jumlahnya 4 Maka Kita Pasangkan Menjadi A Besar B Kecil C Besar Garis Miring A Kecil B Besar C Kecil Individu Parental Disimulasi Untuk Mengalami Pindah Silang Ganda Artinya A Kecil B Besar C Besar Garis Miring A Besar B Kecil C Kecil Disimulasi Untuk Mengalami Pindah Silang Ganda Menjadi A Kecil B Kecil C Besar Garis Miring A Besar B Besar C Kecil Setelah Hasil Simulasi Ini Dicocokkan Dengan Individu Pindah Silang Ganda Yang Ada Ternyata Sesunan Gen Tidak Sama Dengan Gen Pindah Silang Ganda Tadi Yaitu A Kecil B Kecil Sorry A Besar B Kecil C Besar Dengan Jumlah 6 Garis Miring A Kecil B Besar C Kecil Oleh Karena Itu Individu Parental Harus Kita Ubah Urutan Gen Misalnya Menjadi B Besar A Kecil C Besar Garis Miring B Kecil A Besar C Kecil Nah Jika Individu Ini Mengalami Pindah Silang Ganda Maka Akan Diperoleh B Besar A Besar C Besar Garing B Kecil A Kecil C Kecil Nah Juga Ternyata Tidak Cocok Dengan Gen Pada Data Di Sini Apa Pindah Silang Ganda Yang Ada Di Sini Yaitu A Besar B Kecil C Besar Garing A Kecil B Besar Dan C Kecil Nah Kemudian Kita Gunakan Alteratif Ketiga Atau Terakhir Yaitu Mengubah Urutan Gen Pada Individu Parental Menjadi A Kecil C Besar B Besar Garing A Besar C Kecil B Kecil Nah Individu Parental Dengan Urutan Gen Seperti Ini Tadi B Berada Gen B Berada Pada Tengah Kalau Ini Kita Rubah Gen C Berada Pada Tengah Nanti Akan Mengalami Pindah Silang Menjadi A Kecil C Kecil B Besar Garing A Besar C Besar B Kecil Ternyata Cocok Dengan Hasil Pindah Silang Ganda Pada Data Ini Yaitu A Besar B Kecil C Besar Dengan A Kecil B Besar C Kecil Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Urutan Locus Gen Yang Benar Adalah A Besar C Besar B Besar A B Besar C Besar A Besar Dalam Artian Locus C Berada Pada Tengah Nah Setelah Urutan Gen Yang Benar Diketahui Data Hasil Silang Uji Tersebut Di Atas Dirubah Urutan Gen Sehingga Menjadi Seperti Gambar Disamping Selanjutnya Kita Dapat Menghitung Jarak Antara Dua Gen Yang Berurutan Yaitu A Besar C Besar Dan C Besar B Besar Yang Masing-masing Sama Dengan Persentase Pindah Silang Di Antara Kedua Gen Yang Diukur Jaraknya Nah Jadi Jarak Gen A Ke Gen C Sama Dengan Pindah Silang Antara A Dan C Sedang Jarak C Dan B Sama Dengan Pindah Silang Antara C Dan B Oleh Karena Individu Parentalnya A Besar C Besar B Besar Garing A Besar C Kecil B Kecil Maka Individu Hasil Pindah Silang Antara A Dan C Terdiri Atas A Kecil C Kecil B Kecil Kemudian A Besar C Besar B Besar A Kecil C Kecil B Besar Dan A Besar C Besar Dan B Kecil Nah Nah Dengan Demikian Maka Jarak A Ke C Yaitu Jumlah Data Dari A Kecil C Kecil B Kecil Yaitu 227 Kemudian Ditambah Dengan Hasil Dari A Besar C Besar B Besar 265 Ditambah Dengan A Kecil C Kecil B Besar Yaitu 4 Dan A Besar C Besar Dan B Kecil Yaitu 6 Kemudian Dibagi Dengan Totalnya 1650 Dikali 100% Maka Jarak Antara A Ke C Yaitu 30,4% Sementara Itu Individu Hasil Pindah Silang Antara C Ke B Masing Masing Yaitu A Besar C Besar B Kecil Kemudian A Besar C Kecil B Besar A Kecil C Kecil B Besar Dan A Besar C Besar Dan B Kecil Sehingga Jarak Dari C Ke B Maka A Kecil C Besar B Kecil Tadi Ada 139 Kemudian A Besar C Kecil B Besar Ada 133 Ditambah Dengan A Kecil C Kecil B Besar Yaitu Jumlahnya 4 Dan A Besar C Besar Dan B Kecil Dengan Jumlahnya 6 Maka Nanti A Nanti Jarak Persentasenya 17,1% Nah Sampai Ini Dulu Jika Ada Pertanyaan Kita Akan Diskusi Melalui Grupa Sub Kelas Materi Lain Dapat Diakses Melalui Youtube Youtube Saya Jangan Lupa Di Subscribe Dan Google Site Saya Nanti Materi Materi Dari Mata Kuliah Ini Juga Akan Saya Upload Di Selain Dari Sipedar Atau Grup Whatsapp Terima Kasih Sampai Jumpa Di Materi Berikutnya Salam